Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Youtube Belajar Belakrak Belajar Belakrak ini tetap Belakran kemana-mana Sekarang ada di Kabupaten Madiun Tepatnya di Njiwan Biasanya saya Hanyalah di sekitaran Kota Waringin Timur Sampit Sekarang ini lagi ke Jawa Menemui saudara-saudara kita Yang bertani di Jawa Kebetulan ini panen tebu Panen raya mas Berapa orang mas Anggotanya ini mas Satu losen Ini kan kawan Kekumpakan saudara-saudara kita Petani tebu Di kota Madiun kan kawan Nah ini Masuk di dalam truk Mau disetorkan Di pabrik gula Pabriknya mana mas Pagotan gelodok Oh ini Pagotan Madiun Rata-rata Disini kawan-kawan Pabrik tebu itu banyak Jadi Petani-petani tebu ini Warisan daman Belanda Nah ini Dilanjutkan Sama Petani-petani kita Sampai sekarang Eksis Nah ini kan kawan Kekumpakan Seperti ini Gotong royong Supaya cepat Kan kawan Jadi Tangganya aja unik Seperti ini tangganya Kayaknya ini Mas bro ini Yang Yang nge-mendani Disini mas bro ya Dengan mas siapa ini mas Namanya Pak Sutris Pak Sutris Nandor tebu sudah berapa lama pak Mas Sutris 6 tahun 6 tahun ya Saya tanya mas Sutris Tebu kayak gini ini Yang sudah dipanen itu Umurnya berapa bulan ya Ya kira-kira ya 11 bulan 11 bulan mas Sutris 12 lah Ini dipupuk kan Enggak tebuknya Ya dipupuk Tanamannya dipupuk Dipupuk berapa kali Ya dua kali Dua kali ya Ya Pupuknya apa ini Namanya Orea Poska CA Oh ya 36 Oke mas Sutris Saya mau lihat dulu sana Oke Nah ini kan kawan Saudara-saudara kita Semangat Bertani di pagi hari ini Dan hari-hari Yang biasanya Beliau lalui Tetap Bersemangat Bekerja Kompak Nah Hasilnya cepat Kawan-kawan Nah ini tangganya aja Seperti ini Kawan-kawan Harus naik Sudah terbiasa Jadi Karena kekompakan Tidak Walaupun berat Ibaratnya Tetap ada semangat Dan akhirnya Jadi Pekerjaan Yang Bisa menghasilkan Uang Ini sayangnya Sudah ditebang Semua Nanti Penebangannya Lain lagi Kompak Ini baru Pengangkatan Mas Sutris Nah ini Ini Kemendanya Kompak Kemendanya Ini Pakaiannya Lain Kan Warnanya Nah ini Kompak Seperti inilah Gotong Royongnya Di Daerah Sini Nah ini Nanti ini Bergantian Dari Truck Satunya Nanti Datang Lagi Nah ini Tepunya Ternyata 11 Bulan Nah ini Terunya Masih Banyak Yang bagian Tebang Ini Sebelah Sana Nah ini Kan Kompak Busungannya Nah ini Sekarang Kita Mau Jumpai Sahabat Tani Kita Sahabat Tani Tebu Yang bagian Manen Ini Cara Manen Wah ini Bagian Manen Mas Bro Wah ini Pak Dini Pak Manen Manen Pak Pak Arit Tanya Pak Dio Tidak Dicangkul Tidak Pak Dio Supaya Biar Cepat Biar Cepat Biar Cepat Biar Nanti Semih Lagi Nanti Ini Karena Ditebang Nanti Semih Lagi Jadi Tebu Lagi Jadi Nggak Perlu Nanam Lagi Habis Ini Kan Keperas Setras Pembersihan Dikepras Dulu Oh Dikepras Diratakan Habis itu Diratakan Baru Nanti Terubus Lagi Ini Bagian Penebangannya Yang Sebelah Tana Bagian Yang Usung Ini Berapa Hektar Sawahnya Kira-kira Berapa Yang Nebang Khusus Berapa Orang Oh Grupnya Sendiri Sendiri Kira Jadi Satu Jadi Satu Rombongan Berapa Orang Ini Rombong Saya Itu 13 13 Oh Jadi Tani Total Yang Diangkat Pakai Truk Berapa Ton Gitu Ya Oh Ini Kan Kawan Caranya Memanen Tebu Seperti Ini Hanya Pakai Arit Nya Spesial Arit Namanya Apa Pak Dini Pamor Pamor Bukan Arit Gede Bukan Dua 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 Tadi Nah Pak Dini Asalnya Desa Mana Pak D Jauh Dari Sini Deket Deket Aja Ini Rombongannya Kan Kawan Jadi Begitu Titebang Langsung Ditalis Seperti Ini Ketuannya Namanya Pak Mul Nah Ini Mana Pak Mul Oh Disana Geng 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 Nah Ini Mantep Ini Nah Ini Hasilnya Kan Kawan Nah Ini Angkat Kesana Ini Kawan Kawan Sampah Ini Umumnya Biasanya Dibakar Tapi Diawasin Lalu Saya Dibuk Dan Dibersihkan Lagi Tunggak Tunggak Seperti Ini Nanti Akan Bersemi Lagi Dan Akan Menjadi Tebul Lagi Nah Ini Kan Makin Jauh Tetap Semangat Jadi Satu Grup Sendiri Sendiri Ternyata Jadi Tidak Campur Jadi Satu Jadi Satu Grup Satu Mandoran Jadi Tidak Campur Dengan Lainnya Ini Ramenya Di Kebun Tebuh Lagi Tebang Dan Mengangkut Ke Trok Dibawa Ke Pabrik Gula Oke Mau Tanya Sama Pak Mandor Mas Tris Mas Tris Sini Satu Hari Grup Sampai Sudah Dapat Berapa Truk Tiga Truk Oh Jam 12 Sampai Sore Jam 4 Jam 7 Sampai Jam 4 Dapat 3 Terus Kira Kira Kalau Dito Berapa Ton Mas Riz 6 6 3 Sekali Angkor 6 ton Berarti 18 Ton Mantap Bro Ini Kawan-kawan Yang Belum Ditebang Nah Sehabis Tebang Langsung Dikat Jadi Sangat Praktis Pengikatnya Talinya Itu Juga Dari Daun Tepu Saja Seperti Itu Ini Pemanen-pemanen Disini Memang Sudah Rombongan Jadi Satu Rombongan 12 Orang Sudah Dapat Setengahnya Kan Kawan-kawan Di Satu Truck Ini Umumnya Rata-rata 6 Ton Kan Kawan Satu Hari 12 Orang Itu Dapat Dikarit Atau 6 Ton Kali 3 Berarti 18 Ton Seperti Inilah Cara Menebang Dan Menaikan Tebu Ke Dalam Truck Untuk Diproses Selanjutnya Menjadi Gula Di Sebuah Fabrik Gula Jadi Prosesnya Seperti Ini Melalui Kendaraan Truck Ini Biasanya Satu Hari Hanya 3 Rit Atau 18 Ton Cukup Banyak Kawan Oke Video Saya Akhir Sampai Sini Mudah Mudahan Dan Di Tontonan Yang Baik Cukup Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh